Halo seperti ini Nah, hari ini kami lagi di NTS lagi satu tahun tenang yang menyanyikan nomor di Instagram dan ikuti ntf.com kita Assalamualaikum Halo seperti ini hari ini saya bersama dengan Ketua Panitia dan Halo Pak saya mau bertanya kenapa kamu mengambil tema Spirit of Community pada Perayaan Haliguni Nasional Tahun ini Tema ini merupakan waktu kesemangatan untuk bersatu jadi buru-buru dan selama ini jauh-jauh dimana adanya kegiatan ini berusaha untuk bersatu melaksanakan kegiatan dan juga terlibat kegiatan hari ini di channel ini Nah, pertanyaan kedua Lomba apa saja yang diperkenalkan yang diperkenalkan pada hari ini ada dua cabang lomba pertama itu cabang memasak yang kedua nanti perlombaan tradisional untuk olahraganya pertanyaan ketiga untuk pesertanya boleh tahu dari mana asanya ini untuk peserta untuk peserta yang sudah terdapat itu dari Kabupaten Bangka itu 8 tim untuk hari ini yang memasak itu 4 tim 3 lempah kuning 4 tim goreng untuk Pakal Sinai itu nasi gorengnya 4 tim kemudian untuk lempah kuningnya 5 tim kemudian dari Bangka Tengah itu 4 tim lempah kuning dan 3 tim nasi goreng yang tidak mengirim itu Bangka Selatan dan Bangka Parat kemudian berasal 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 PEMBICARA 1 Itu adalah memasak dan olahraga Mungkin ini bagian dari kehidupan sehari-hari seorang guru Masak dan olahraga Makanya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mulai Silahkan Halo teman-teman semuanya Saat ini Fania bersama dengan salah satu kepala bagian TU ya Pak ya Isin bertanya Pak Bagaimana tanggapan Bapak menurut hari ini Pak? Gimana? Untuk kegiatan hari ini kita apresiasi kepada DPW PGM Indonesia Bangka Melitung Yang sudah menyelenggarakan lomba masak nasi goreng dan lempah kuning ini Dengan kegiatan hari ini dapat memeriahkan hari guru nasional tahun 2023 Semoga dengan kegiatan ini dapat menciptakan kemeriahan Sehingga menimbulkan kekompakan, kesolidan di antara para guru-guru sekalian Khususnya guru-guru madrasa di Bangka Melitung Sehingga dapat meningkatkan kinerja performance mereka ke depannya Sehingga dapat menciptakan generasi-generasi Indonesia yang lebih baik lagi Karena generasi-generasi sekarang lah yang akan melanjutkan estafet pembangunan Indonesia ke depannya Nah baik nih Pak, ada nggak harapan buat guru-guru madrasa di Bangka Melitung nih Pak? Harapannya guru-guru madrasa di Bangka Melitung dapat lebih baik lagi Dalam mendidik generasi-generasi penerus Indonesia Karena apa generasi-generasi sekarang Kita sekarang berada di mendapatkan bonus demografi yang luas Bahkan banyak generasi-generasi milenial sekarang ini Harapannya mereka-mereka ini dididik oleh guru-guru Dengan lebih baik lagi guru-guru dapat meningkatkan pengetahuan mereka Skill mereka sehingga dapat mewujudkan generasi-generasi penerus yang baik Yang generasi-generasi yang mampu meneruskan pembangunan Indonesia Terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat luar biasa ya teman-teman Oke kita lanjut ke acara selanjutnya Terima kasih ya Pak Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati